PT KAI melaporkan tiket kereta api jarak jauh pada mudik lebaran sudah terjual sebanyak 1,1 juta. Sementara itu calon peserta mudik gratis Kementerian Perhubungan harus kecewa lantaran kehabisan kuota. Sambil membawa KTP dan bukti kupon mudik gratis, ratusan warga mendatangi kantor Sudin Perhubungan Jelarta Pusat di kawasan Senen. Mereka melakukan registrasi setelah terdaftar sebagai calon peserta mudik gratis. Namun sebagian warga ada yang belum terdaftar sebagai peserta mudik gratis. Raut kecewa pun terpancar karena kehabisan kuota. Pendaftaran mudik gratis sudah dibuka secara daring sejak 23 Maret hingga 13 April. Untuk lebaran tahun ini Kementerian Perhubungan menyediakan hampir 20 ribu kuota mudik gratis ke 19 kuota tujuan. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia melaporkan tiket kereta api jarak jauh untuk mudik lebaran sudah terjual sebanyak 1,1 juta. PT KAI menjamin penjualan tiket di masa angkutan lebaran dilakukan transparan untuk menjaga praktik percaloan. Kami menjamin bahwa penjualan tiket di masa angkutan lebaran ini dilakukan secara transparan dan terpercaya sehingga tidak ada celah bagi praktik percaloan. KAI juga memastikan tiket kereta api jarak jauh masih banyak tersedia. Tanggal keberangkatan yang banyak dipesan yakni tanggal 20 dan 21 April serta tanggal 26 April 2023. Don Fitur Sumerta melaporkan dari Jakarta.